Berikut adalah hasil pertandingan babak penyisihan grup BWF World Tour Finals 2023, hari pertama, sesi kedua. Di penyisihan grup B, Tunggal Putra, Jonathan Christie berhasil mengalahkan pemain Thailand, Kunlafut Fititsan, dengan skor 21-18 dan 21-8 dalam durasi 46 menit. Di penyisihan grup A, Tunggal Putra, pemain Indonesia, Anthony Sinisuka Ginting, berhasil mengalahkan pemain Jepang, Kodai Naraoka, dengan skor 10-21, 21-10, dan 21-18 dalam durasi 1 jam 12 menit. Di penyisihan grup B, Tunggal Putri, Carolina Marin, berhasil mengalahkan pemain Amerika Serikat, Be Wen Zhang, dengan skor 21-18 dan 21-10 dalam durasi 35 menit. Di penyisihan grup B, Tunggal Putri, Chen Yufei, berhasil mengalahkan sesama pemain China, Han Yue, dengan skor 21-17, 19-21, dan 21-9 dalam durasi 1 jam 3 menit. Dan di penyisihan grup B, Ganda Campuran, Zheng Siwei, Huang Ya Kiong, berhasil mengalahkan pasangan Hong Kong, Tang Chun Man, Se Ying Suet, dengan skor 21-17 dan 21-17 dalam durasi 44 menit. Di pertandingan lainnya, di penyisihan grup B, Tunggal Putri, Anders Anton Sen, berhasil mengalahkan pemain China, Li Sifeng, dengan skor 21-18 dan 21-12. Di penyisihan grup A, Ganda Campuran, Yuta Watanabe, Arisa Higashino, berhasil mengalahkan Decapol Puavaranukroh, Sapsire Taeratanachai, dengan skor 21-16 dan 21-14. Di penyisihan grup A, Tunggal Putri, Si Yuki, berhasil mengalahkan pemain Denmark, Viktor Axelsen, dengan skor 21-19 dan 21-19. Di penyisihan grup B, Ganda Campuran, Seo Sengjai, Chai Yujung, berhasil mengalahkan sesama wakil Korea, Kim Wonho, Jong Naeng, dengan skor 23-21 dan 21-12. Dan di penyisihan grup A, Ganda Campuran, Feng Yanze, Huang Dongping, berhasil mengalahkan pasangan Malaysia, Chen Tangjie, Toei Wei, dengan skor 21-10 dan 21-13. Berikut adalah, kelasemen lengkap, BWF, World Tour Finals 2023, hari pertama. Di grup A, Tunggal Putra, Si Yuki, berhasil menempati posisi pertama, dengan satu kali kemenangan. Disusul di posisi kedua, Antoni Sinisuka Ginting, dengan satu kali kemenangan. Di posisi ketiga, Kodai Narauka, dengan satu kali kekalahan. Dan di posisi juru kunci sementara, Viktor Axelsen, dengan satu kali kekalahan. Sementara itu, di grup B, Jonathan Christie, berhasil menempati posisi pertama, dengan satu kali kemenangan. Di posisi kedua, Anders Anton Sen, dengan satu kali kemenangan. Di posisi ketiga, Li Xifeng, dengan satu kali kekalahan. Dan di posisi keempat, Kun Lafut Fititsan, dengan satu kali kekalahan. Di grup A, Tunggal Putri, Tai Suying, berhasil menempati posisi pertama, dengan satu kali kemenangan. Disusul di posisi kedua, Kim Ga Eng, dengan satu kali kemenangan. Di posisi ketiga, An Se Yong, dengan satu kali kekalahan. Dan di posisi juru kunci sementara, Gregoria Mariska Tunjung, dengan satu kali kekalahan. Sementara itu, di grup B, Carolina Marin, berhasil menempati posisi pertama, dengan satu kali kemenangan. Di posisi kedua, Chen Yufei, dengan satu kali kemenangan. Di posisi ketiga, Han Yue, dengan satu kali kekalahan. Dan di posisi keempat, Bei Wan Zhang, dengan satu kali kekalahan. Di grup A, Ganda Putra, posisi pertama, berhasil ditempati oleh wakil China, Liu Yuchen, O Suan Yi, dengan satu kali kemenangan. Disusul di posisi kedua, Takuro Hoki, Yugo Kobayashi, dengan satu kali kemenangan. Di posisi ketiga, Aron Chia, Soh Woyi, dengan satu kali kekalahan. Dan di posisi keempat, Ganda Putra Unggulan Pertama, Liang Wei Kang, Wang Chang, dengan satu kali kekalahan. Sementara itu, dari grup B, Ganda Putra, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto, berhasil menempati posisi pertama sementara, dengan satu kali kemenangan. Disusul di posisi kedua, Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen, dengan satu kali kemenangan. Di posisi ketiga, Kang Min Hiyuk, Seo Seng Jai, dengan satu kali kekalahan. Dan di posisi keempat, Ganda Putra Indonesia, Muhammad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, dengan satu kali kekalahan. Di grup A, Ganda Putri, Chen King Chen, Jia Yifan, berhasil menempati posisi pertama, dengan satu kali kemenangan. Di posisi kedua, Apriyani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, dengan satu kali kemenangan. Di posisi ketiga, Mayu Matsumoto, Wakana Nagahara, dengan satu kali kekalahan. Dan di posisi keempat sementara, Li Sengsu, Tan Ning, dengan satu kali kekalahan. Sementara itu, dari grup B, di posisi pertama, berhasil ditempati oleh Ganda Putri Jepang, Nami Matsuyama, Chiharu Sida, dengan satu kali kemenangan. Di posisi kedua, Baik Hana, Li Sohi, dengan satu kali kemenangan. Di posisi ketiga, Kim Soeyong, Kong Hyong, dengan satu kali kekalahan. Dan di posisi juru kunci sementara, Jongkol Pan Kitit Harakul, Rawinda Prajongjai, dengan satu kali kekalahan. Di grup A, Ganda Campuran, Feng Yanze, Huang Dongping, berhasil menempati posisi pertama, dengan satu kali kemenangan. Di posisi kedua, Yuta Watanabe, Arisa Higashino, dengan satu kali kemenangan. Di posisi ketiga, Decapol Pua Faranukroh, Sapsire Taeratana Chai, dengan satu kali kekalahan. Dan di posisi keempat sementara, Chen Tangjie, Toe Wei, dengan satu kali kekalahan. Sementara itu, di grup B, Seo Sengjie, Chae Yujung, berhasil menempati posisi pertama, dengan satu kali kemenangan. Disusul di posisi kedua, Zheng Siwei, Huang Yakyong. Di posisi ketiga, Tang Chunman, Se Ying Suet. Dan di posisi keempat, Kim Wonho, Jong Naeng.